Selamat menikmati. Kekayaan alam yang melimpah di Rantau Buta menunjukkan ekosistem yang berkesinambungan antara manusia. Desa Rantau Buta berjarak sekitar 140 km dari calon ibu kota baru penajam Pasir Utara. Sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi tumpuan hidup masyarakat adat suku Pasir di desa Rantau Buta. Sebelumnya, kebupaten ini bernama Pasir hingga tahun 2006, kemudian menjadi pasir atas permintaan dari masyarakat. Nama pasir yang disematkan sejak tahun 2007 sesuai aturan pemerintah nomor 49 tahun 2007, memiliki makna dan filosofi bagi warganya. Dan pasir itu, pak itu dalam arti bahasa pasir semacam cahaya terang. Ser itu adalah penerbitan dari hasil pemikiran. Menurut Deddy, tokoh adat setempat, pasir adalah satu dari 400 sub-suku Dayak di Kalimantan. Dari hal-hal budaya, kebahasaan dan sebagainya, tata cara berladang, bertani dan sebagainya, itu kegiatannya banyak yang sama dengan sub-suku Dayak di tempat lain. Katakan di Kulumah. Sebagai anulah sejarah, karena orang tua dulu itu keharingan agamanya, tidak ada agama, keharingan itu tidak ada agama. Tidak, tidak dia. Tidak ada keharingan, cuma kepercayaan kepada diri sendiri. Dengan adat istiadat yang dipegang mereka kan. dimusyawarakan, oh kita adatnya begini, begitu caranya. Jadi orang tua dulu itu keharingan. Sebelum ada agama Islam, itu namanya agama keharingan. Jadi kalau dia meninggal, itu dikasih sebagai peti mati yang sekarang itu. Tapi yang bilang orang pasir itu lungun. Lungun namanya, ditaruh kalau dia meninggal. Nah, kalau setahun dua tahun lah, itu dibongkar. Lungunnya itu tadi, peti matinya itu dibongkar. Dibersihkan. Sudah dibersihkan. Itu kalau bahasa kita sekarang itu ada selamatan. Nah, kalau orang tua dulu itu bilang orang keharingan lah. Yang janda itu namanya mansar. Mansar. Jadi kalau mansar itu, dia itu kumpulan. Pertama, nah ya kumpulan beras, segala apa, itulah dari warga itu kumpulan. Kalau bahasa orang agama Islam itu membatur, bikin misadnya. Kalau orang pasir. Itu begitulah mereka itu kalau bilang waktu itu lah, mansar namanya. Sudah itu, kalau dia mansar itu, dia petong kerbau. Kerbaunya itu tidak disemleh duluan. Itu dibikinkan lah, belontang namanya. Nah, belontang untuk mengikat kerbau itu. Kerbaunya ditombak. Nah, begitu ditombak. Sudah ditombak itu. Sudah itu, mati dia baru disemleh. Baru dimasakkan, makan bersama. Nah, jadi ini cerita ringkas lah. Sudah itu, bah. Kepala-kepala mereka tulang-menulang itu ditaruhkan di goa itu. Itu berita cerita, ringkasnya begitu. Ditaruhkan di situ sampai sekarang. Tetapi itu sebelum agama Islam, begitulah. Sudah agama Islam, dah lagi dia pakai antar ke situ kan yang dikuburkan. Dikinkan nisan, sebagainya. Kan di bawah sini banyak kuburan. Itu ceritanya Gawatong Korang. Kemungkinan kalau kalian ini pernahkah ke sana? Kurang patin. Kalau biasanya orang tidak pernah ke sana lah, menghitung itu. Mungkin orang empat ini beda-beda. Tidak hanya menghitung itu. Ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40. Mungkin berbeda-beda. Kalau orang yang tidak pernah. Kalau yang sudah tahu, dia tahu berapa. Dan itu, Tengkorak itu tidak bisa diambil. Nah, tulang-tulangnya itu diambil. Ada kejadian dulu kan orang teraja. Mengambil alunya itu lah. Di sana. Itu kejadian, dia meninggal. Dan banyak itu, Tengkorak itu. Asal mulanya lah. Dia dari Tengkorak itu, meninju kepala itu. Dia sakit kepala, langsung mati. Itu sebabnya. Bukan yang dari saya. Cuma sebabnya gitu lah. Itu cerita.